sungguh kau bukan mata hati yang betah buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat ini masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga saya tiap malam tiap hari akan melihat kamu semua berdiri menjelaskan itu saya jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin menghentikan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan orang-orang dengan penguji dia gunung dan semua tersedia salam 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 saya masih masih sehat masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam tiap hari akan melihat kamu semua berdiri menjelaskan itu saya jadi nggak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin menghentikan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk bagaimana jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan penguji dia orang-orang kafir ini enggak disedari sedangkan sedikit lagi sedangkan di dalam kitab ibu sendiri dikatakan siapakah penyesat itu siapakah antikristus itu dialah yang kemudian yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia sekarang sebagai dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Yesus telah datang sebagai manusia itu adalah penyesat dan itu adalah antikristus sekarang kalau ibu mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia kenapa dituhankan berarti anda penipu makanya dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu adalah planos planos itu adalah pembohong pembohong artinya penipu penipu artinya lain di mulut lain di hati Oh Bang Suma saya beriman Yesus itu datang sebagai manusia kami tepuk tangan loh Alhamdulillah tapi pada hari sabat masuk ke rumah ibadah yang disembah Yesus wah penipu ini katanya dia ngaku dia datang sebagai manusia tapi kok disembah berarti anda menyangkal apa yang anda katakan sendiri dengan praktik iman di dalam agama saudara berarti anda jatuh pada planos penipu penyesat dakjal inilah yang dikatakan oleh kitab saudara sendiri satu Yohanes 2 nomor 22 siapakah penduste itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus bahwa Yesus itu adalah manusia sekarang menyangkal nggak orang-orang Kristen ini bahwa Yesus itu manusia Oh tidak menyangkal Bang Suma mereka beriman Yesus itu manusia tapi kok dituhankan berarti menyangkal karena Tuhan bukan manusia Tuhan tidak pernah menjadi manusia Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan ini yang perlu direnungkan baik-baik segala sesuatu sama segala sesuatu kebohongan kalau sudah terstruktur dan terulang 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 bahkan dijadikan sebagai aliran kepercayaan maka kebohongan itu akan terasa sebagai kebenaran nah sesuai data 2 Johanes 1 ayat 7 sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia kami umat Kristen setau Ibu Darni tetap mengakui Yesus adalah Kristus tetap kami mengakui Yesus datang sebagai manusia dua-duanya kami kebenarkan tetapi teman-teman muslim tidak mengakui Yesus adalah Kristus yang artinya Kristus adalah Juru Selamat nah seperti dikatakan di dalam mesias berarti yang diurapi sebutan mesias berakal dari per pengertian jahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia di dalam bahasa jahudi di dalam bahasa Yunani kata mesias diterjemahkan sebagai Kristus atau Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus dan sekarang juga orang jahudi menunggu kedatangan sang mesias tapi mereka tidak mengimani yang datang adalah mesias Yesus Kristus tapi mereka mereka mengimani yang datang nanti adalah Daud dan Musa saya sudah berani katakan saya berani potong leher penggal kepala saya kalau Musa yang datang atau Daud tidak tetapi mesias yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus Kristus jadi sama ya orang jahudi menunggu kedatangan mesias kami juga umat Kristen menunggu kedatangan Kristus kami kalau kami jelas orang Kristen jelas mengakui bahwa Kristus kami adalah Juru Selamat kami adalah Yesus Kristus no comment jadi sudah terdata di sana siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah penyesat jadi kami nggak ikut di dalamnya kami mengakui Yesus sebagai manusia datang ke bumi yes Johanes 1 ayat 14 Yesus Firman Elohim telah menjadi manusia itulah yang diwakilkan turun ke bumi untuk penyelamatan dunia makanya dibilang Johanes waktu pembaptisan itu inilah anak yang menghapus dosa dunia katanya jadi jangan sekali lagi Bang Juma mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel Yesus itu untuk dunia Yesus untuk menghapus dosa dunia mana data bahwasanya Yesus itu diutus untuk dunia bukan hanya Bani Israel ke ujung bumi kisah para rasul 1 ayat 8 ini ini Paulus di Roma 1 ayat 16 di luar dari orang Yahudi tetapi juga orang Yunani di dalam Matius 28 pergilah ke seluruh bangsa katanya lagi di dalam Mas Musurus Pak Blat itu untuk anak-anak manusia firman itu harus disebarkan ke anak-anak manusia ke ujung bumi di luar orang orang Yahudi atau orang Junani baru di dalam Markus lagi ke seluruh dunia dan segala makhluk ke seluruh dunia nggak mungkin lah Bani Israel ya kan pasti ke seluruh dunia ini bumi ini dong bumi bumi nah itulah disampaikan murid-murid Yesus rasul-rasul Yesus makanya sampai lah ke ujung bumi nah sekarang di dalam kisah para rasul juga 2 ayat 9 2 ayat 10 2 ayat 11 orang Arab pun ada orang Roma orang media Elam penduduk Mesopotamia Judea Partia media baru ke kapadonia Pontus Asia Asia pun ada ya Asia Firdia 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 Pamphilia Mesir daerah yang lain-lain Libya dan dan yang lain makanya dikatakan ke seluruh dunia makanya sekarang Kristus kan sampai ke seluruh dunia itulah makanya diperintahkan Yesus pergilah ke seluruh bangsa kabarkanlah tentang keselamatan aku menyertai engkau sampai akhir zaman masa seorang utusan mengatakan menyertai manusia sampai akhir zaman nggak mungkin dong kalau nggak dia Tuhan dia bilang aku akan menyertai kau Derni sampai akhir zaman kan katanya Oh ngeri luar biasa haleluya terpuji lah Tuhan Yesus kami itu nah Allah bukan manusia Yes nggak mungkinlah Allah manusia tidak ada Bapak dibentuk baik dahulu maupun sekarang ya betul kali itu tidak ada yang sama seperti aku Yes makanya makanya dikatakan di dalam bumi saya aku adalah Allah penegusmu aku adalah juru selamatmu makanya kenapa nggak datang Allah itu sendiri ke bumi untuk menyelamatkan manusia diutuslah firmannya makanya kami itu trinitas bukan one nest bukan one nest Allahnya tertikam itu namanya botol setauku nah tapi ini dikatakan disini aku bukan manusia tidak ada Bapak dibentuk baik dulu maupun sekarang tidak ada yang sama seperti aku makanya firman Elohim itu diutusnya tidak dia yang turun tidak Elohim itu yang turun seperti dikatakan dia saya aku Allah penegusmu tetapi diutusnya lah firman Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia untuk sekali saja manusia itu diselamatkan tidak tidak lagi melalui darah-darah binatang tetapi darah kristus yang suci itu melalui itulah manusia ini disucikan dibersihkan agar agar bisa diperdamaikan kepada Allah setelah itu setelah kita sudah disucikan maka kita harus tetap menuruti firman-firmannya sampai Yesus datang kata Paulus hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang luar biasa hebat aku ya macam pengkutbah aku ya kan silahkan yang lain lagi itu pengjumah teman-teman yang dibawah ada seribu orang bantu tep-tep layar ya biar enggak rumpat bantu tep-tep teman-teman lanjut iya baik jadi kalau sudah dikatakan oleh Yesus kemudian aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel lalu kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar sebagai domba lalu kemudian Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat orang Farisi, orang Munafi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan mentomatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri maka memang harus ada satu ajaran yang menggenapi perkataan Yesus itu harus enggak boleh tidak kita lihat di dalam Lukas 21 contohnya Lukas 21 menerangkan kemudian dengan sangat akurat ketika Yesus diceritakan oleh Lukas yang melakukan penyelidikan konon menurut penelitian daripada penulis Lukas ini Yesus pernah berpesan kepada muridnya agar waspada kata Yesus waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang jadi bukan cuma satu orang banyak orang banyak orang yang datang kemudian kata Yesus banyak orang yang datang kemudian melakukan apa? melakukan tindakan memakai nama Yesus tadi Ibu Darni menggunakan nama Yesus waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama ku dan berkata akulah Tuhan sudah dekat saatnya sudah dekat jangan kau mengikuti mereka jadi murid-murid Yesus orang Yahudi ketika muncul kemudian ajaran Paulus tak ada orang Yahudi yang disebut Kristen tak ada di Antioquia lah baru ada Kristen di Yerusalem tak ada karena mereka menerima pesan dari Sang Guru jangan kau mengikuti mereka siapa mereka ini? orang yang sering membawa nama-nama Yesus sedangkan sebaris sebelum Yesus kemudian terangkat ke langit yang muncul di sekelilingnya dia ada dua yang pertama muridnya murid Yesus tidak pernah kemana-mana membawa nama Yesus tak pernah tak pernah murid-muridnya menjajahkan nama Yesus kemana-mana tak pernah yang kedua orang-orang Farisi orang-orang Farisi orang Yahudi mahkamah agama imam-imam kepala tidak pernah menjual nama Yesus kemana-mana sebagai Tuhan tak pernah bahkan mereka orang-orang Farisi ahli Taurat mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus tidak mungkin kemudian ketika dia ingin membunuh Yesus di waktu yang sama dia juga mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tak mungkin tidak mungkin jadi dua kelompok yang ada disitu pertama pertama adalah murid-muridnya murid-muridnya tidak pernah mengajarkan Yesus itu antara Elohim Yesus itu antara Elohim Yesus itu antara Hasim tidak pernah murid-murid tidak pernah mengajarkan itu kemudian yang kedua adalah orang-orang Farisi mengajarkan Yesus ini adalah harus dibunuh harus dibunuh makanya Pilatus mengatakan dalam Matius 27.18 Pilatus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi orang Farisi ahli Taurat dan mahkamah agama kemudian menyerahkan Yesus karena dengki kepada Yesus bukan karena Yesus itu adalah diajarkan Tuhan tidak sama sekali tidak bahkan kemudian orang-orang yang pada masa itu di dalam Yohannes 10 dikatakan ingin melempari Yesus karena mengira Yesus itu menyamakan dirinya sebagai Allah berarti orang-orang pada saat itu tidak mengajarkan kemudian Yesus itu akulah dia lalu muncul pertanyaan kemudian sejak kapan Yesus ini diajarkan sebagai akulah dia sejak kapan Yesus ini ada oknum yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapak Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia sejak kapan itu muncul sejak kapan nah kita lihat kemudian di Lukas 21 ini waspadalah supaya kamu kamu disini adalah Bani Israel supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku mulai dari Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan hukum Tauran nama Yesus dijual kemana-mana sampai ke Patikan sampai ke Belanda sampai ke Indonesia dijual dan mengajarkan bahwa akulah dia satu-satunya agama yang mengajarkan Yesus itu akulah dia hanyalah Kristen pola ukurnya yang kedua adalah sebelum penyesat ini datang kepada kalian kata Yesus sebelum penyesat-penyesat ini datang memakai namaku kata Yesus sebelum mereka setonco-konconya ini datang mengajarkan akulah dia kata Yesus terlebih dahulu kata Yesus tetapi sebelum semuanya itu terlebih dahulu kamu akan ditangkap dan dia niaya jadi sebelum penyesat ini datang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia sang Tuhan terlebih dahulu pelaku-pelakunya menangkap murid-murid Yesus menganiaya murid Yesus menyerahkan murid Yesus ke rumah ibadah dan penjara-penjara dan menghadapkan murid-murid Yesus kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena Yesus ini jelasin nih pertanyaannya sekarang dari mana Bu Darnik mengajarkan ajaran yang barusan diucapkan di season terakhir tadi dari mana luar biasa Yesusku dan seterusnya itu dari mana ajaran itu dari ajaran orang-orang yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan penganiayaan kepada murid-murid Yesus lalu mengaku bertaubat supaya dia bisa supaya dia bisa nyamar seperti domba lalu mengajarkan kemudian Yesus kemana-mana dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu jelas siapa yang menggenapi ucapan Yesus di dalam Lukas 21 ini yang datang kepada murid Yesus mengeniaya murid Yesus memenyerangkan murid Yesus setelah itu ia lakukan dia mengaku sebagai murid dia menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas ini siapa? siapa ahli tauran orang farisi orang munapi yang menyeberangi lautan mengajarkan Yesus itu adalah dia Yesus itu adalah Tuhan siapa pelakunya? siapa agama dia atas muka bumi ini yang mengajarkan dua kali lebih jahat daripada ajaran orang-orang Yahudi mengajarkan kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia dibunuh oleh manusia mati terkutu di atas tiang salib itu siapa tuh? tak lain dan tak bukan adalah orang yang ajarannya diikuti oleh Ibu Dardy hari ini itu tidak bisa dipungkil jadi kalau semakin kencang Ibu mengatakan Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan semakin menggenapi nasihat Yesus kepada murid-muridnya waspadalah supaya sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah dia satu hal yang perlu Ibu Darni pikirkan orang Yahudi tidak pernah kemana-mana berkeliling dunia membawa dan mengatasnamakan Yesus tak pernah orang Islam tidak pernah kemana-mana membawa nama Yesus tak pernah orang Hindu orang Buddha tak pernah menjual nama Yesus kemana-mana tak pernah satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kemana-mana membawa memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus akulah dia dia di sini adalah Tuhan akulah Tuhan itu hanya agama Ibu jadi ketika dikatakan banyak penyesat ospadalah supaya kamu itu jangan disesatkan sebab banyak orang banyak orang yang artinya bukan sedikit bergerombol mereka bersuku-suku mereka berbangsa-bangsa mereka mengajarkan Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel dia sangkali yang tadinya hanya Mesias mereka rubah menjadi Tuhan itu sendiri itu hanya ada di dalam ajaran agama Kristen silakan baiklah sejak kapan diajarkan aku adalah dia kan seperti itu Yesus selalu mengatakan aku adalah dia nah Elohim juga mengatakan seperti itu di dalam Yesaya 43 ayat 1,2,3,4 nah dikatakan aku tetap dia juga tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku kan kata Elohim melalui tulisan Yesaya nah sekarang di perjanjian baru dari mana siapa ahli taurat yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat ya udah pasti dong bang Juma rasul-rasulnya nah di dalam sewaktu pengajaran Yesus murid-muridnya awalnya 12 kemudian menjadi 70 nah setelah itu banyak lagi ribuan lagi banyak yang diselamatkan apalagi setelah Paulus hadir nah Paulus memang kami imani dia adalah rasul Yesus rasul Isa al-Masih jadi kami tidak meragukan dia dan juga saya lihat juga saya memikirkan Paulus ini orang yang sangat mulia hatidak dia itu semenjak menjadi pengiku Yesus dia itu miskin dia itu tidak mendapat wanita dia tidak mendapat tahta dia tidak mendapat uang banyak mana ada pacarnya pada saat itu mana ada perempuan eceknya ganti-ganti perempuan digaulinya pada saat itu berarti murni dia dong jadi dari situ aja saya sebagai manusia biasa bisa menilai Paulus ini adalah hatinya murni untuk menjalankan perempuan jadi jangan berjumat bilang dengan teman-teman muslim dari mana kalian mendapat mengajarkan itu bahwa saya Yesus adalah Juru Selamat sedangkan malaikat juga sudah mengabarkan kepada Maria kalian juga mengimani malaikat kalian juga mengimani Maria Bunda Yesus semasa di bumi malaikat mengatakan kepada Maria engkau Maria akan melahirkan seorang anak yang berasal dari roh kudus itulah Tuhan dan Juru Selamat katanya masih maukah kau menolaknya makanya disitulah dikatakan satu johannes itu tadi satu johannes dua ayat dua johannes satu ayat tujuh tadi siapa yang menolaknya Yesus datang sebagai Kristus dan manusia itu adalah penyesat termasuk bang Juma penyesat bang Juma menolak Yesus adalah Kristus sementara Kristus artinya adalah Sang Juru Selamat dan orang jahudi pun mengakui Mesias itu adalah Sang Juru Selamat yang mereka tunggu-tunggu sementara mereka tidak tahu siapa Juru Selamat itu yang saya tahu mereka menunggu kedatangan Daud dan Musa saya sudah katakan sekali lagi saya penggal kepala saya ini tidak akan datang si Daud dan si Musa Juru Selamatnya Juru Selamat dunia ini tidak yang datang adalah Tuhan Yesus adalah Juru Selamat jadi bang Juma termasuk dengan teman-teman yang lain adalah penyesat dong sesuai dengan dua johannes satu ayat 16 siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai Kristus dan manusia itu penyesat kami mengakui Yesus adalah Kristus Kristus artinya adalah Sang Juru Selamat manusia bukan Juru Selamat hanya Bani Israel oh tidak Sang Juru Selamat dunia sesuai dengan data tadi sudah ada kesaksian Roma kisah-kisah para rasul Matius mengatakan Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Baudarni ini dia sudah mengakui Yesus sebagai manusia tapi diakui juga sebagai Tuhan nah ini dia persoalan sebenarnya ajaran ini dari mana ya ajaran doktrin gitu ya masa manusia kemasukan Tuhan manusia yang manusia ini yang membuat mereka sebenarnya sulit untuk disembuhkan karena ini berat berat hanya Hidayah itu berat memang melawan akal sehat dengan doktrin kalau manusia sudah di imani sebagai Tuhan gak bisa bedai secara akal sehat sebenarnya bisa bedai antara manusia dan Tuhan tapi doktrinnya masuk manusia ini kemasukan Tuhan ini yang problem Tuhan menjadi manusia Tuhan menjadi manusia di dalam diri manusia ada Tuhan sebenarnya formulasi kalimatnya tuh Tuhan ikut dalam diri manusia itu benar-benar tuh bukan Tuhan menjadi manusia Tuhan nebeng di dalam diri manusia supaya Tuhan mereka bisa dilihat kira-kira begitu teman-teman kita dengerin lagi ocehan budani mesias itu disandangkan kepada Yesus nah kami umat Kristen mengakuinya jadi kami tidak termasuk di dalam itu penyesat berarti di luar dari yang menolak Yesus adalah juruselamat adalah penyesat oke oke silahkan oke baik begini umat islam itu beriman kepada nabi dan rasul penutup kepada Bani Israel sebagai juruselamat bagi Bani Israel perbedanya kita disitu kami tidak kemudian ngaku-ngaku sebagai Bani Israel kami bukan nyamar seperti domba udah ketahuan kan Bani Israel itu domba Yesus diutus untuk Bani Israel yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Bani Israel pengikutnya berarti dia lah serigalanya kan jelas itu serigala ini adalah tampilannya seperti domba domba yang muncul kemudian mirip dengan yang asli berarti dia kudu wajib ngaku-ngaku sebagai Bani Israel hanya ada satu agama di atas muka bumi ini yang ngaku-ngaku Bani Israel hanya Kristen kami umat Islam beriman kepada Bani Israel umat yang pernah dimuliakan umat yang pernah ditinggikan derajatnya oleh Tuhan pencipta langit dan bumi inni ma'akum kata Rabbus Samawati wal'ar aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel Bani Israel menurut Bani Israel adalah Bani Israel keturunan Nabi Ya'kub domba menurut ajaran Bani Ya'kub adalah hanya untuk Bani Israel yang bukan Bani Israel bukan domba tetapi yang bukan Bani Israel ngaku Bani Israel berarti Serigala yang menyamar domba udah jelas sekali kok itu nah apa pembuktiannya implementasinya di dalam data-data yang ada di dalam kitab ibu satu di dalam pengajaran kitab ibu sendiri terkait kedatangan seorang Nabi dan Rasul yang kami imani di akhir zaman jangan jangan Al-Quran karena Al-Quran nanti pedas sekali jarak namparnya kitab anda aja sendiri apa yang diterangkan oleh Yesus ini terlontar dari mulutnya sendiri bukan dari Bang Suma Yesus sendiri yang mengatakan itu dan kalau anda percaya kepada Yesus wajib hukumnya anda beriman kepada perkataannya jangan perkataan Roma jangan perkataan yang ada di dalam Ephesus karena itu bukan ajaran Yesus yang harus kemudian ibu imani adalah perkataan yang terlontar langsung dari mulut Yesus itu pun bagi kami umat Islam kami ragukan karena buku Yohanes itu bukan tidak pernah Yesus berikan legitimasi nah sekarang Yesus mengatakan di dalam buku Yohanes 12 nomor 48 apa kata Yesus barang siapa menolak aku barang siapa yang menolak aku tidak menerima perkataanku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman saya urai ini tolong kasih saya waktu saya urai barang siapa menolak aku artinya menolak disini tidak menerima kenabiannya tidak menerima kerasulannya tidak menerima kemesiasannya kurang satu bang semua apa itu tidak menerima ketuhanannya oh ya tunggu dulu tunggu 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 jangan masukkan itu ketuhanannya itu Yesus tidak pernah ajarkan mari kita lihat barang siapa menolak aku menolak aku menolak aku mesias menolak aku nabi menolak aku rasul menolak aku adalah almasi menolak aku adalah Kristus artinya cekupan gelar-gelar ini semuanya runtuh dia ajarkan kemudian berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya untuk dia sampaikan kepada Bani Israel jangan ditambah jangan dikurangi barang siapa yang menolak dan tidak menerima perkataanku perkataan yang mana nih perkataan yang mana perkataan yang aku ucapkan sebelum aku terangkat ke langit sebab Yohanes 17-8 segala firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan berarti tidak ada lagi firman yang muncul nanti di belakang ketika ada orang nyamar-nyamar sebagai pengikutku orang nyamar-nyamar membawa namaku Yesus berkata Yesus memberikan injil kepadaku bukan dari siapa-siapa tetapi dari Yesus ini ilmu dari mana orang dapatkan penyesat-penyesat kayak begini sedangkan Yesus sebelum terangkat semua firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan tidak ada lagi aku sampaikan setelah itu kalau ada yang mengaku pernah bertemu saya itu penyesat makanya dikatakan dalam Matis 24 nomor 26 kalau ada yang berkata aku bertemu misius disini aku bertemu misius jangan kau percaya kata Yesus karena itu bukan aku kemali Yohanes 12 nomor 48 barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah aku katakan nah sekarang ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini apakah surat-surat Paulus sudah pernah Yesus katakan sebelumnya belum pernah berarti surat Paulus tidak masuk dalam kategori perkataan perkataan Yesus yah betul karena dia mengatakan yaitu firman yang telah kata-kata ini kalau dia katakan telah kukatakan dalam bahasa Yunaninya laleo laleo itu masa yang lalu yang sudah terjadi bukan yang akan terjadi ini dalam bahasa Yunani artinya barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku dia sudah ada hakimnya siapa hakimnya nirman yang telah kukatakan apa itu perkataan-perkataan yang sudah terlontar dari mulutku bukan perkataan-perkataan yang akan terlontar dari mulutku menuju Paulus bukan 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 tapi perkataan bukan yang akan kukupkan kepada Markus bukan yang akan kukupkan kepada Paulus bukan tetapi yang telah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel apa saja ucapan-ucapan itu maka ucapan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti pada akhir zaman alias ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya penghakimannya hanya berdasarkan terhadap ucapan-ucapannya yang telah ia ucapkan sebelum terangkat ke langin sebelum kemudian penyesat muncul di tengah-tengah menyamar-nyamar sebagai pengikutnya itu jelas nah sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti di akhir zaman ternyata yang menjadi pola penghakimannya adalah mereka yang menolak semua firman yang telah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel muncul Kristen di akhir zaman satu kelompok mereka cek 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 wahai Tuhan Yesus eh siapa ini katanya, ini siapa saya Yesus, Yesus siapa Yesus itu saya tidak kenal, Yesus siapa Yesus itu siapa, kamu kan, oh bukan itu bukan nama saya, saya adalah Yesus al-Masih, saya adalah Yesus al-Masih, saya tidak mengenal Yesus silahkan anda cari Yesus oh tidak, bukankah dirimu yang mati di atas, oh no 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 yang mati di atas tiang salif itu adalah pengkhianat yang mati di atas tiang salif itu adalah orang yang dikutuk, sedangkan aku adalah orang yang dikasih, sejak sebelum dunia ada, aku sudah dimuliakan oleh Tuhanku, masa aku terkutuk terkutuk ini adalah orang yang melakukan perbuatan yang tercelah di hadapan Tuhan dia yang makan suam, dia yang menyerahkan orang baik, maka silahkan anda cari siapa yang mati terkutuk di atas tiang salif, itu bukan saya, silahkan anda cari jangan jauh, jangan datang dari sini kalian semua adalah penyesat, kenapa karena pola penghakimanku adalah semua perkantaan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel sebelum aku terangkat ke langit perkataan itulah firman itulah yang sekarang menjadi hakimnya ayo, siapa di antara Bani Israel yang menerima aku sebagai utusan Tuhan angkat tangan, maka angkat tangan lah orang-orang yang menjadi hawariun pada saat itu yang mengakui kenabiannya, juga ikut umat Islam yang kemudian mengakui bahwa dia adalah Rasul Nabi kepada Bani Israel lalu kemudian orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan ini muncul dari mana penghakimannya seperti apa ini, ini golongan-golongan yang jidatnya pada hitam ini apa ini siapa mereka ini oh mereka yang menganggap kamu itu Tuhan ya Isa apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang yang jidatnya hitam ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku saya tidak pernah berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan nyaklah daripada aku tidak semua orang yang menganggap aku ini adalah Nabi Rasul mar, kurios, Tuhan, jujurkan, Nabi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit saya hanya mengajarkan kepada murid-muridku Bani Israel sembal Allah Tuhanku dan Tuhanmu ini yang jidatnya hitam tanya mereka atas kehendak siapa mereka menyembah aku atas kehendak siapa mereka kemudian menganggap diriku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia atas kehendak siapa tidak pernah terlontar ucapan firman dari mulutku akulah Tuhan akulah pencipta yang usul menjadi manusia akulah penembus dosa dari segala yang aku tidak pernah mengajarin itu enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku perkataanku salah satunya adalah aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel siapa yang menolak ini dan tidak menerima perkataanku tersebut dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang kukatakan firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman ini berat tapi ini fakta inilah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa tak ada seorang pun ahli kitab yang tak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam ketika Nabi Isa nanti akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman untuk itulah Yesus datang kedua kalinya karena ada yang tersangka dia menjadi hakim di akhir zaman tentu ada yang tersangka umat Islam yang tersangka gak mungkin karena tidak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya tidak ada perintah untuk mengimani dirinya sebagai Tuhan tidak ada ucapan dirinya bahwa dia diutus sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia maka yang dihakimi dan yang jadi tersangka adalah mereka yang menganggap utusan Tuhan ini sebagai Tuhan itu sendiri demikian silahkan baik wah banyak kali yang mau ku catat ini loh Bang Juma maklumlah aku di bawah 70 rata-rata silahkan oke nah sekarang hanya orang Kristen yang mengaku Bani Israel Bang Juma Israel artinya umat-umat anak-anak Tuhan yang menuruti perintah-perintahnya itu sudah termasuk Bani Israel tetapi bukan Bani Israel yang yang melalui apa ya darah dan daging keturunannya dari atas tidak tetapi umat-umat Kristen sekarang termasuk Bani Israel orang Israel orang Israel rohani karena Israel artinya umat-umat Tuhan yang menuruti perintah-perintahnya sekarang kami Masehi umat Advent Masehi Advent hari ketujuh masih setia kepada hukum-hukum Tuhan kami sampai detik ini masih setia kepada perintah-perintahnya karena pendusta orang-orang yang tidak mengumandangkan sepuluh hukumnya itu di rumah ibadah atau di dalam perbaktian harus itu dikumandangkan karena itu sudah langsung perintah Tuhan nah sekarang jangan imani perkataan Roma Johannes Paulus dan lain kenapa tidak kami mengimani itu karena itu adalah termasuk murid-murid Yesus semasa di bumi ini rasul-rasulnya seperti Johannes Matthius Markus Johannes Lukas itu termasuk Johannes adalah murid yang sangat dikasihi Yesus jadi tidak mungkin Johannes itu tidak tahu apa-apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu namanya juga teman teman yang dikasihinya bayangkan Bang Jumah mempunyai teman yang Bang Jumah kasihi pasti Bang Jumah mengasih tahu semua apa rahasiamu begitu juga dengan Johannes 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 ini adalah salah satu murid yang paling disayanginya murid terdekatnya tentu saja dia tahu siapa Yesus ini makanya dicatatkan di dalam Matthius Matthius Markus Lukas Johannes bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kenapa kami mau menolaknya tetapi sesuai dengan dalil 2 Johannes 2 Johannes ayat 7 disana tadi dikatakan siapa yang menolak Yesus adalah Kristus dan dia datang sebagai manusia itu adalah Penyesat kami tidak tercatat di dalamnya itu kan Bang Jumah seluruh orang Kristen kalau ditanya kami mengimani bahwasannya Yesus adalah Sang Juru Selamat atau Mesias dan yang datang bagaimana oh Bang Jumah bagaimana caranya nanti sewaktu Yesus datang sementara dia adalah Sang Juru Selamat sesuai dengan data sementara umat-umat muslim teman-teman muslim menolak Yesus adalah Juru Selamat kan selanggu kalian bilang mana Yesus Juru Selamat dia saja tidak selamat dia saja mati dikayu salib kan gitu kalian bilang nah sementara dia sudah dicatat sebagai Mesias sudah ada ayatnya 2 Johannes 1 ayat 17 2 Johannes 1 ayat 17 dikatakan siapa yang menolak Yesus adalah Kristus Mesias Sang Juru Selamat itu adalah penyesat nah mana mungkin lah Bang Jumah nanti ikut dibawa ke surga sementara di bunyi Bang Jumah menolak dia Juru Selamat mana coba saya tanya kalian apakah kalian percaya bahwasannya Yesus adalah Juru Selamat Juru Selamat mau kan enggak kan Bang Jumah selalu mengatakan bahwasannya Yesus hanya Juru Selamat Bani Israel nah disitulah kesalahan teman-teman jadi kami sampai hari ini umat Kristen satu pun diantara kami orang Kristen tetap mempercayai Yesus datang sebagai manusia Yesus datang sebagai Kristus sudah pasti yang dua itu kami percayai jadi kami tidak tergolong kepada siapa penyesat sudah apa lagi nah ucapan itu itulah hakim di akhir zaman Yesus bukan Firman itulah yang akan menjadi hakimnya iya-iya dong Firman yang mana maksudnya enggak mungkin si Firman Firman bayangkan perkataan menghakimi enggak mungkin kan maksudnya gini Bang Jumah Firman yang kusampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya contoh jangan membodoh jangan mencuri jangan berjinah jangan melakukan kejahatan itulah Firman-nya itu itulah Firman-nya jadi Firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya nanti ada sang penuntuknya itu pembalasnya contoh seperti hakim di dunia harus ada yang mengukul apa palu eh kau diarnya isi matupang kau melakukan kejahatan kau masukkan dia ke penjara kan seperti itu macam mana Firman pirman perkataan macam mana Firman menghukum kan tidak jadi Pirmannya itu adalah jangan membunuh jangan mencuri semua Pirmannya sewaktu di bumi ini jangan kau langgar nah melalui itulah kita akan dihakimi siapa yang menghakimi itulah sang juru selamat itu itulah sang hakim yang adil sesuai data Johannes 9 ayat 39 aku akan datang ke dunia untuk menghakimi semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus apalagi kami Kristen sudah pas di jalurnya jadi teman-teman aku ini iman kami aku hanya menceritakan inilah iman kami orang Kristen jadi kami teman-temanku yang di bawah 997 tetap di dalam Yesus dan lakukanlah perintah-perintahnya percayalah engkau Yesus adalah juru selamatmu kalau tidak kau percaya Yesus adalah juru selamatmu engkau adalah penyesat sesuai dengan data 2 Johannes 1 ayat 7 jadi kita umat Kristen yang di bawah penonton harus kau percaya Yesus adalah juru selamatmu nah jikalau kau nanti mau menginginkan masuk ke dalam kerajaannya turutilah hukum-hukumnya tadi melakukan kebaikan kasih kita sesama manusia begitu di kami Kristen ya teman-teman kalau kalian tidak tahu aku silahkan oke baik saya menghargai ya itu iman Ibu Darni ya saya tidak bisa kemudian terlalu jauh kemudian untuk melangkah itu tapi saya bisa memberikan data yang pertama di dalam Matis 28 nomor 19 karena itu pergilah jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan Tuh Kudus tiga oknum ini satu Tuhan satu Nabi satu adalah malaikat dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ini bukti bahwa Yesus tidak memerintahkan kepada orang non-Yahudi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu apa yang diperintahkan oleh Yesus segitu banyak perintah-perintah Yesus satu halaman dua halaman tiga halaman empat halaman seribu halaman sejuta halaman tak ada satu poin sembah aku ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu halaman pertama halaman kedua ketiga keempat halaman kesetujuta tidak ada disitu menyembah kepada Yesus sementara yang harus diajarkan adalah semua cakupan perintah-perintah Yesus berarti pola agama yang benar setelah Yesus kemudian memiliki penganut ajaran maka penganut ajarannya itu harus berlaku sesuai dengan perintah Yesus contoh mereka ibadah sabat harus ada perintah Yesus kepada non-Yahudi untuk sabat tunjukkan keluaran 23 nomor 1 sabat hanya untuk keturunan Bani Yaakub poin ini cacat dilakukan oleh non-Israel apalagi kedua ibadah hari minggu mana perintahku tak ada pimpang Kristen gulung tikar disitu semua segala perintahku apalagi natal mana perintahku mereka natal tak ada jadikan Paulus sebagai rasul jadikan Lukas sebagai rasul jadikan Yohana sebagai rasul mana perintahku tak ada dimana perjanjian baru sebagai firman Tuhan mana perintahku tak ada ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu apa perintah yang datang kepada kedua belas muridnya jangan engkau kebangsa lain tapi pergilah kepada domba-dombaku dari umat Israel wahai muridku ajarkan kepada mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu jangan kau kebangsa lain tapi pergilah kepada bangsa kepada domba-dombaku yang berasal dari umat Israel begitu kedua belas murid ini datang kepada domba-domba dari umat Israel domba-domba Israel juga diajarkan wahai kalian domba Israel Yesus mengajarkan kita untuk kamu mencari domba-domba Israel yang lain bukan serigala serigala nyamar domba yang lagu yang karena buntu gak ada lagi jalan mundur salah maju salah kiri kanan salah maka dia menyesatkan dengan melilit lidah rohani serem serem serigala ini udah ketahuan oh kami bukan domba emang bukan Israel kami ini tapi kami ini Israel rohani domba nya udah ketahuan bahwa dia adalah domba yang nyamar ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu jadi tolak ukurnya untuk membenarkan ajaran Kristen atpen katoli protestan atau apapun itu tolak ukurnya di bibelnya sendiri cari perintah perintah Yesus kepada non Yahudi untuk melakukan sabat cari perintah perintah Yesus yang ada di dalam bibel kepada orang-orang kanaan kepada orang-orang di luar daripada banding Israel ada 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 tak ada tak akan pernah ditemukan itu itu yang pertama yang kedua di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan juruselamat Yesaya 19 nomor 20 itu akan menjadi tanda kesaksian ingat di dalam bahasa Ibrani kesaksian ini adalah sesuatu yang memiliki nilai sangat tinggi dan sangat fundamental karena itu sangat sakral dikatakan Ede Ede ini artinya kesaksian agung yang Tuhan perjanjikan kemudian kepada Bani Israel apa perjanjian yang kalian menjadikan tanda saksi terhadap Tuhan semesta alam di Tanah Mesir apa kata Tuhan apabila mereka mereka ini siapa keturunan Yaakob kepada Tuhan oleh karena orang-orang menindas mereka siapa sebagai penindas ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel siapa penindas dia Roma apabila mereka berseru kepada Tuhan Elohim karena orang-orang menindas mereka maka Elohim akan mengutu salah salah ini bisa malaikat bisa anak yang soleh bisa nabi bisa rasul tapi bukan Tuhan maka Tuhan Elohim akan mengirim salah apa yang dikirim kemudian dalam bahasa Ibraninya adalah yasha penyelamat manusia yang disebut sebagai penyelamat kepada yang akan berjuang untuk melepaskan mereka dari penindasan jadi yang datang kepada yang datang kepada Bani Israel ini adalah mesia yasha yang sudah dijanjikan kemudian untuk melepaskan Bani Israel dari penindasan siapa yang ditindas Israel siapa yang menindas Romawi lalu kalau Romawi ditindas apa janji Tuhan kepada Bani Israel Tuhan akan mengutus juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari penindasan kepada siapa Bani Israel dari Bani Bani Israel dalam kurung katanya Rohaye ini galil Tuhan mengangkat persaksian janji di tengah-tengah Bani Israel sejak mereka digiring dari Mesir sampai ke tanah perjanjian tanah kanaan Tuhan mengatakan apabila mereka berseru kepada aku oleh karena orang-orang penindas maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka makanya di dalam kisah para rasul 2 nomor 22 tolong pakai akal sehat untuk menelak penjelasan saya hai orang-orang Israel maksudnya apa hai orang-orang yang sedang ditindas oleh penindas yaitu kekaisaran Romawi dengarkan perkataan aku ini yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nasaret manusia penyelamat yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan Elohim kepadamu dengan kekuatan kekuatan dan mujizat mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus yang juru selamat di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu yang harus tahu di sini siapa orang-orang Israel mana seruannya kemudian untuk orang-orang Indonesia gak ada dikatakan dalam bahasa Yunania jelas di situ seruannya apa dikatakan aneh Israelites wahai orang-orang Israel dengarkan perkataan ini katanya ekologos timah perkataan ini siapa yang diserut Israelites bukan batak bukan bugis bukan makasar apa seruannya kemudian yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nasaret manusia dia adalah aneh seorang laki-laki dia manusia berjenis kelamin laki-laki aneh dalam bahasa Yunani apa yang dikatakan kemudian yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu oleh Elohim dengan memberikan kepadanya kekuatan dan tanda-tanda serta mujizat yang dilakukan oleh Theos Elohim dengan perantaraan perantaraan di sini dikatakan dengan bahasa Yunan dia atau melalui dia atau perantaraan dia yaitu yang ada di tengah-tengah kamu seperti yang engkau tahu ketika Bani Israel ditindas Romawi Tuhan mengutus juru selamat untuk Bani Israel begitu juru selamatnya datang apa yang dikatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel Tuhan Tuhan yang mengatakan aku akan mengirim juru selamat untuk Israel dari penindas yang dikirim juga mengatakan aku diutus hanya untuk penindas lalu yang mengatakan dirinya domba muncul pengakuan memang kami ini bukan Bani Yaakub secara jasmani kami ini bukan Bani Israel bukan tetapi kami ini adalah Israel rohani kalau sudah bukan Bani Israel mengaku-ngaku Israel dengan alasan Israel rohani rohaye bom-bom dan apapun itu judulnya itulah serigalanya yang nyamar-nyamar Israel rohaye jangan cari yang lain makanya tadi saya sudah menjelaskan 1 Yohannes 2 nomor 22 siapakah dajal itu siapakah penyesat itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias menyangkal Yesus itu adalah Juru Selamat untuk Bani Israel tadi ada yang mengatakan oh dia adalah Juru Selamat dia adalah Mesias oke memang dia untuk Bani Israel tapi dia bukan Tuhan yang anti-Kristus dan penyesat itu adalah mengaku mulutnya dengan jelas dia adalah Mesias tapi implementasi agamanya justru menuhankan Mesias tak ada ajaran para nabi menuhankan Mesias Mesias ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan demikian silahkan oke baiklah terima kasih Bang Juma yang yang kucat aku jawab ya Bang Juma yang aku bisa jawab ya tidak ada satu poin mengatakan sembahlah aku kata Yesus iya kan nah sewaktu Yesus berada di tengah-tengah Bani Israel Yesus dikatakan para murid-muridnya pada saat itu adalah Tuhan contoh mati 14 ayat 30 tetapi ketika dirasakan tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku segera Yesus mengulurkan tangannya pada waktu angin taufan mereka menyebut Tuhan tolonglah kita angin sudah kencang sekali tolong hentikan Tuhan datang Yesus hai angin taufan berhentilah berhenti di situ satu bahwasannya Yesus adalah Tuhan Matius 15 ayat 25 tetapi perempuan itu menekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku penyakitku sudah lama sekali maka sembuhlah dia ada lagi wanita ada lagi wanita pas lewat dia sudah penderahan 12 tahun bayangkan Bang Juma seorang wanita 12 tahun atau 16 tahun itu penderahan didengarnya saja Yesus lewat hanya tersentuhnya tangannya dengan jubah Yesus terhentak Yesus siapa yang menyentuh aku katanya begitu dipegang perempuan itu jubah aduh merinding aku lah Bang Juma begitu dipegang begitu dipegang si wanita si wanita itu jubahnya Yesus langsung berhenti penderahannya Bang Juma bayangkan penderahan aku kalau bayangkan sedangkan awak datang bulan bulannya oh aduh begitulah aduh risihnya minta ambil nah dia Bang Juma 18 menopos labu darmi maksudnya gitulah itu aja aku udah risih rasanya ini si ibu ini 18 tahun penderahan bayangkan begitu disentuhnya baju bajunya disentuhnya langsung sembuh dia bukan menopos dia penyakit penyakit penderahan 18 tahun terus berdarah darah dia terus berdarah darah tak henti-henti penderahan itu begitu menyentuhi baju Yesus langsung sembuh wanita itu itu tadi kan Bang Juma tidak ada satu pun poin yang mengatakan sembahlah aku kan katanya wih banyak sekali poin-poin ini dia bisa menghapus dosa hai perempuan dosamu telah diampuni katanya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi itu kan termasuk Tuhan itu mana mungkin aku berani mengatakan kepada tukang pelacuri itu hai perempuan dosamu telah diampuni oh mana boleh kecuali Tuhan mana lagi ayatnya yang mengatakan Matius dan Matius 20 maka datanglah ibu anak-anak Jibreus serta anak-anaknya itu kepada Yesus selalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya banyak ayat yang mengatakan bahwasannya pada saat Yesus di bumi itu disembah tak ada Yesus mengatakan eh jangan sembahku eh jangan sembahku dibiarkan Yesusnya tetap dia membiarkannya dan tetap diberkatinya orang-orang di sekitarnya pada saat itu itu terdapat di dalam Matius Markus Lukas Duhanis banyak lagi disitu ayat-ayat bahwasannya Yesus dikatakan Tuhan tetapi gak ada memang dikatakan eh eh biar nih aku Tuhan sembah laku memang gak ada tetapi Tuhan itu tidak pun dikatakan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan manusia pada zaman itu sudah mengetahui apalagi murid-muridnya persa itu mengatakan bersujud mereka menyembah siapa kau adalah Tuhan ku dan Allah ku kan katanya itulah bagian tidak satu pun ayat sembahlah aku kan gitu tadi sudah saya katakan sekarang sahabat hanya keturunan Bani Yaakub saja salah lagi Bang Juma Markus 2 ayat 27 dan 28 hari sahabat diadakan untuk manusia anak manusia adalah Tuhan atas hari sahabat maksudnya ini Yesus adalah Tuhan atas hari sahabat manusia kan disandangkan Yesus pada saat di bumi nah maksudnya disini adalah Yesus adalah Tuhan atas hari sahabat nah satu sudah dikatakan mana ayatnya bahwasannya Yesus adalah Tuhan ini ya Bang Juma nah sekarang mana ada hari sahabat diadakan untuk manusia untuk di luar Bani Israel hanya untuk Bani Israel oh tidak sahabat hanya keturunan Bani Yaakub oh tidak hari sahabat diadakan untuk manusia saya manusia Bang Juma saya termasuk manusia di Medan di Pencur Batu jadi saya tidak binatang karena saya adalah manusia sesuai data Yesus ini mengucapkan ya di Markus 2 ayat 27 dan 28 hari sahabat diadakan untuk manusia makanya saya Bang Juma mengunduskan hari sahabat bukan yang lain masih ada sisa-sisa kebenaran di Pencur Batu masih ada ya walaupun tidak banyak kami masih ada sisanya dimana 1, 2, 3 orang berkumpul menyemanggil nama aku aku hadir bukan mesti banyak di kelap malam banyak kali orang oh geleng-geleng kepala sampai pagi oh banyak kali di sana Bang Juma apakah itu memanggil nama Yesus apakah itu di kelap-kelap malam itu memanggil nama Yesus tidak kan Bang Juma jadi dimana 1, 2, 3 orang berada berkumpul memanggil nama aku aku pun hadir kan kata Yesus nah sekian dulu teman-teman saya hentikan dulu kegilaan buat Darnik ya ya karena ada keperluan lain biarlah Banjumaya melanjutkan nanti tunggu sesion berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh